Intro Di, apa kamu sudah mendengar berita tentang bencana alam di Garut? Bencana alam apa, Pak? Gempa bumi, Di. Gempanya cukup besar. Sampai-sampai banyak rumah yang rusak. Mama juga tadi mendengar berita itu. Kasian sekali ya, banyak orang yang mengungsi. Kita bantu mereka yuk, Pak. Tapi gimana caranya ya? Garut kan jauh dari tempat tinggal kita. Kalau kamu ingin menolong mereka, gak harus datang langsung ke sana, Di. Iya, Di. Kita bisa mengirimkan bantuan. Kita juga bisa berdoa bagi mereka. Papamu benar, dukungan pada korban bencana alam bisa dinyatakan melalui berbagai cara, Di. Termasuk dengan mendoakan mereka. Kalau begitu, Didi mau jadi pendoa buat mereka, Pak. Bagus itu, Di. Kamu bisa jadi pendoa gak hanya untuk korban bencana alam saja. Kamu juga bisa mulai dengan mendoakan orang-orang terdekat. Doakan terus orang-orang yang kamu sayangi dan doakan juga mereka yang mengalami masalah. Mama dan Papa mau gak kalau sekarang kita berdoa bersama untuk korban gempa bumi di Garut? Mau dong. Yuk, sekarang kita berdoa. Adik-adik, mari kita baca 2 Thessalonika 1 ayat 11. Karena kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan segala kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Paulus tahu betul keadaan Jemaat Thessalonika yang menderita. Karena itu, Paulus menulis surat untuk mendukung dan menyemangati Jemaat Thessalonika. Ia bahkan selalu mendoakan agar mereka tetap setia dalam iman dan pekerjaan baik. Apa yang dilakukan Paulus benar-benar menguatkan Jemaat Thessalonika yang menderita. Dukungan bisa dinyatakan melalui berbagai cara termasuk mendoakan sesama. Adik-adik, ayo jadi pendoa bagi sesama. Mulailah dengan mendoakan orang-orang terdekat atau mereka yang mengalami masalah. Doa bisa jadi cara kita mendukung sesama. Mari berdoa. Bapak di surga, tolong sertai dan bantulah teman-teman yang sedang kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!